Penampakan ikan pari raksasa ditangkap warga buat heboh. Video yang menunjukkan sejumlah warga berusaha menaikkan ikan pari berukuran besar yang terjaring nelayan, viral di media sosial. Unggahan ini pertama kali dibagikan akun Instagram at Warga Banua pada Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah warga menaikkan ikan pari dari sungai ke jembatan Titian Kayu Rumah Panggung. Namun karena ukurannya sangat besar, mereka sampai harus menarik ikan itu dengan tali. Di video berikutnya, terlihat seorang warga memotong ikan pari yang berhasil di bawah naik itu. Di sekitarnya, banyak warga mengerubungi ikan tersebut. Dilansir dari Tribun Kalteng, Lurah Batu Licin Said Ahmad mengonfirmasi kabar penangkapan ikan pari oleh nelayan setempat. Iya, itu benar, warga di RT15 yang dapat pari itu saat melaut, ujarnya. Nelayan yang menangkap ikan pari raksasa itu diketahui bernama Abdul Rashid. Ia menangkap ikan pari itu pada Rabu, tanggal 1 Februari tahun 2023, lalu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Hal ini dibenarkan oleh Shaifullah, anak Abdul Rashid. Abdul Rashid, nelayan yang menangkap ikan pari itu merupakan warga RT15 Kelurahan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Iya betul sekali, ayah saya yang dapat pari itu saat cari udang di laut di pagatan, ujarnya. Shaifullah menceritakan, ayahnya sedang menjaring udang di laut pagatan. Ia sempat terkejut saat melihat ada ikan besar masuk ke jaringnya. Setelah diperhatikan, ia ternyata menangkap ikan pari berukuran 2-3 meter. Kemudian, ikan itu dibawa ke rumahnya di Batu Licin melewati bantaran sungai. Ikan parinya langsung dipotong-potong dan dibagi-bagi ke tetangga. Bagi-bagi rejeki dan ada yang dijual juga. Lanjut Shaifullah. Bagi-bagi rejeki dan ada yang diperhatikan. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton